Pengacara Farhad Abbas turut mengomentari soal perselingkuhan antara Rendika Jarnet dengan Shana Sadika. Adapun ia menyebut Rendika Jarnet dan Shana Sadika merupakan selebritis yang tak bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Terkait kasus perselingkuhan tersebut, Farhad Abbas mengatakan agar pelaku perselingkuhan dapat sanksi sosial. Tak hanya itu, Farhad pun akan melaporkannya ke polisi. Ia pun berharap agar istri dari Rendika Jarnet dan suami dari Shana Sadika untuk segera melapor ke polisi. Farhad menuturkan bahwa pihaknya akan mengawal kasus perselingkuhan tersebut serta menuntut seberat-beratnya. Sementara itu praktisi hukum Firman Chandra mengatakan bahwa kasus perselingkuhan antara Rendika dengan Shana sudah termasuk dalam tindak pidana. Disebutnya tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Firman pun membebirkan beberapa pasal yang nantinya dapat untuk disangkakan jika kasus perselingkuhan itu benar-benar terjadi. Yang pertama, Firman mengatakan terkait dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi. Sedangkan untuk pidana yang lebih berat, Firman menyebut dapat dimasukkan dalam Undang-Undang ITE. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.